Pemirsa pemerintah Batanghari sudah menutup daftar lelang jabatan dan hasil seleksi administrasi calon peserta seleksi terbuka pengisian jabatan Pemimpinan Tinggi Pratama telah diumumkan. Saat ini dari 9 jabatan yang dilelang, ada 3 jabatan kepala dinas paling banyak timinati, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Untuk saat ini ada 53 orang yang mendaptar untuk mengikuti lelang jabatan tersebut dan rata-rata jumlah pendaptar di atas 4 peserta. Lelang jabatan tinggi pertama kali ini ada 9 posisi yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum Setda, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Koparindak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perkin, Kepala Dinas Perpustakaan, dan Kepala Dinas DPPKB P3A. Menanggap hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menegaskan bahwa lelang jabatan akan menghasilkan pejabat yang lulus murni, dirinya mengaku tidak akan ada titipan. Dan selama seleksi tersebut tidak ada intervensi dari pihak manapun baik dari tim sukses maupun dari keluarga. Fadil menyebutkan jika ada calon Kepala Dinas yang tidak berkompeten, maka tidak akan terpilih sebab dirinya berkomitmen tidak akan menghianati masyarakat. Yang pertama dia punya motivasi tinggi ya, motivasi tinggi bagaimana mengembangkan dirinya dan mengambilkan dirinya atas kejabat yang berkompeten. Saya sering sampaikan, ribu lah semua para kejabat batari minta arahan, dia mau ditempat kemana. Saya sampaikan tidak ada arahan, jika bagaimana bagaimana menyebabkan, minat bahkan ada kemampuannya untuk ditempatkan kejabat yang lulus murni. Terima kasih telah menonton!